Halo teman-teman, balik lagi di channel Dimas Andika dan di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda jadi di video kali ini aku lagi menyusuri hutan jati di panceng guys jadi ini adalah hutan yang letaknya berada di Jawa Timur dan ini aku sendirian mau menyusuri hutan jati di alas panceng ini guys dan ini letaknya sekarang gak terlalu jauh dengan jalan raya jadi sekitar 50 meter itu sudah jalan raya dan ini aku mau masuk ke dalam, aku mau menyusuri hutan ini guys dan habitat dari burung di hutan ini itu ada berbagai macam yang sering saya temui itu burung perkutut dan juga kutilang dan ini aku mau berjalan menyusuri hutan jati jadi ini didominasi oleh hutan jati guys nah jadi ini semuanya hutan jati nah bisa kalian lihat ini semuanya hutan jati dan aku ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah tekan subscribe di channel ini dan buat kalian yang baru aja gabung di channel ini baru aja lihat videoku pertama kali ini jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe guys karena biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di videoku ini guys nah ini aku mau lagi nyari sumber mata air ya disini kalau misal di hutan seperti ini pasti ada sumber mata airnya guys buat habitat disini, hewan-hewan disini untuk minum jadi untuk minumnya pasti ada air sehingga hewan-hewan disini bisa bertahan hidup guys dan hewan disini ini juga ada sebagian babi babi hutan kemudian aku juga sering lihat anjing hutan disini ada anjing hutan biasanya kalau pagi-pagi gitu ada beberapa anjing hutan yang nongkrong di pinggir jalan guys dan ini aku masuk hutannya guys nah disini banyak banget tanaman-tanaman berduri ini nyangkut guys disini banyak banget guys tanaman berdurinya nah seperti ini guys hutannya guys nah untuk pohon jatinya disini untuk di sebelah jalan tadi agak-agak kecil ya guys tapi pas waktu kita masuk ke dalam ternyata besar-besar guys pohon jatinya nah kita akan mencari sumber air terlebih dahulu guys buat nanti minum dan melihat apakah ada binatang yang nongkrong disana dan disini ini pasti banyak sekali banyak sekali ularnya guys sebentar saya mau cari jalan terlebih dahulu guys nah banyak banget tanaman berdurinya nah ini aku udah nyampe di tengah-tengah ya agak ketengah lah dan Indonesia ini ternyata kaya banget guys Indonesia ini sangat kaya banget akan sumber alam guys sumber daya alamnya sangat kaya banget jadi kita harus wajib bersyukur karena Indonesia itu sangat kaya ini adalah salah satu pohon jati nah ini adalah salah satu pohon jati yang cukup besar guys nah untuk kayu segini ini harganya bisa sampai 20-25 jutaan guys dan ini disekitar sini sangat banyak banget kayu jatinya guys jadi Indonesia itu sangat kaya banget jadi kita harus melestarikan Indonesia guys nah setelah melakukan perjalanan sekitar setengah jam akhirnya saya menemukan sumber air di hutan ini guys jadi ada sungai kecil yang gak seberapa banyak sumber airnya tapi cukup lah untuk dibuat minum sama hewan-hewan yang ada disini guys dan ini dia sungainya selamat menikmati selamat menikmati nah agak kering guys jadi ini kering sebenarnya ini mungkin kalau misalnya musim hujan ini airnya penuh guys coba ini lagi kering jadi airnya tinggal dikit guys nah hutan yang didalamnya memiliki tanaman yang berbagai jenis ada banyak banget tanaman itu disebut hutan heterogen guys jadi tanamannya ada banyak banget dan biasanya itu alami guys jadi tanpa dicampuri oleh tangan manusia misalnya hutan dan hujan tropis seperti itu guys dan di hutan yang aku kunjungi kali ini ini bersifat homogen guys jadi tanamannya itu cuma satu jenis ada jati ini doang dan ini dicampuri oleh tangan manusia guys jadi ada yang nanam kemudian pas waktu panen entah itu 100 tahun karena memang panen dari pohon jati itu sangat lama banget guys dan setelah dipanen nanti bakalan ditanam ulang guys atau direboisasi mungkin di next video bakalan aku tunjukin penanaman ulang jadi ada ada beberapa jati yang masih mudah yang gak terlalu besar banget nah ini dinamakan hutan homogen guys jadi ini adalah hutan homogen contoh lain dari hutan homogen itu adalah hutan pinus guys hutan pinus itu juga termasuk hutan homogen seperti itu guys dan beginilah guys petualanganku kali ini di video kali ini tentang menyusuri hutan jati di panceng, gresik jawa timur indonesia cukup lumayan seru banyak banget pohon jati disini karena memang ini hutan jati jadi semuanya didominasi oleh pohon jati guys dan jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe guys dan buat kalian yang ada di deket sini buat kalian yang orang sini yang mau menyusuri hutan jati ini silahkan tulis di kolom komentar nanti kalau misal aku mau jalan-jalan di hutan ini kita main bareng guys jadi ya intinya jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe guys dan see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati